Oke, kita ketemu lagi ya, seperti biasa setelah minggu lalu, kita libur sekali ya. Dari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama belajar bahasa maka ya. Oke, ya biarpun kita sudah libur seminggu, tapi semoga apa yang sudah dihasilkan tidak lupa ya. Oke, masih ingat ya? Masih ingat lah ya, kemarin dulu belajar apa. Masih ingat ya? Oke lah ya. Oke, jadi kita ini aja ya, apa namanya, kita akan review sedikit pelajarannya minggu, dua minggu yang lalu ya, apa. Oke, yang belum gabung mungkin bisa segera gabung ya, kita akan segera mulai pelajarannya. Oke, nah kita mulai review ya. Oke, betul-betul. Oke, nah ini ya, yang kita pelajari dua minggu yang lalu ya. Dari sebelumnya kita sudah belajar tentang apa, arah, kemudian nama-nama tempat ya. Terus, kalau mau ke suatu tempat itu kita, nah itu, nah, kita lihat ya, yang pertama, nah ini, putar balik ya, putar balik. Betul ya, ini mengulang buka pelajaran sekolah dulu ya. Putar balik ya, kalau, kalau pelang ini ya, putar balik, kalau putar balik apa ya, ada yang tahu nggak? Oke, ini perempatan ya, kita bilangnya ya. Sep, apa ya, kalau materinya nggak keempat ya. Sep, si luka. Oh, ya, oke, selanjutnya. Ini kiri apa kanan ya? Tergantung ini ke belok kiri ya, kiri ya, belok kiri. Kalau dari saya belok kiri. Harusnya kiri. Oke, belok kiri. Kalau kiri apa ya? John cho bien. John cho bien. Oke, sekarang, nah ini, kalau kita mau nyebrang ya, naik ke, apa, jembatan penyebrangan. Songtiankäu. Songtiankäu. Oke, ini yang lain mana ya? Iya, yang lainnya ikut ya. Yang lainnya ikut yuk. Jangan diem aja. Song Tian Kiao. Nah, kalau turun dari jembatan penyebrangan, apa itu? Ha Tian Kiao. Ha Tian Kiao. Ayo, yang lain-lainnya ikut yuk. Ayo, kita aktif ya. Nanti lupa, minggu lalu sudah nggak kelas. Nah, minggu ini kelas ya, kita manfaatkan ya. Oke, ayo-ayo. Lanjutnya. Ini apa ya? Ini apa ya? Dari A ke B. Atau dari B ke A. Ayo, gimana cara ngomongnya? Dari ke. Dari ke titik-titik. Dari A ke B gitu ya. Apa ya? Dari A ke B. Ngomongnya gimana? Cium Hie. Dari A ke B. Cium? Cium A. Cium A. Cium A. Cium A. Cium A. E, Hie B. Cium A, Hie B. Cium A, Hie B. Dari A ke A. Cium A, Hie B. Cium A, Hie A. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. Terima kasih telah menonton. terima menonton. Terima kasih telah menonton. terima 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 menonton. ini ceritanya tentang dalam bahasa Mandarin kita mengatakan tapi sekarang menjadi kalau dulu kita selalu mengatakan papa mama selalu bilang papa mama saya paling suka suka dulu selalu ngomong begitu karena apa di Indonesia itu nggak ada opera pecing nggak ada jadi semua itu nonton bioskop tetapi kalau sekarang kalau kita di cunggok kalau kita pergi ke cunggok lalu kita mengatakan itu nanti akan dibawa ke pecing opera akan ditunjukkan itu jadi nanti akan beda sekali makanya kenapa sekarang kalau gedung bioskop atau gedung teater itu kita mengatakan tiang ingyuan bukan siyuan siyuan nanti akan dibawa ke nonton itu opera tiang ingyuan itu cinema jadi berarti bioskop nonton film ini beda saja sekarang kita membedakan itu q q saya akan ke opera-opera semacam itu kalau dulu memang ya benar siyuan termasuk saya saya dulu selalu mengatakan siyuan tapi ternyata sekarang sudah berubah kita sekarang sudah berubah itu ya penjelasannya kita lanjut ya tadi namanya kalau di pinggir jalan ada ada yang mau coba di pinggir jalan pinggir jalan ada cinema cinema jalanan itu apa terima kasih ingat penggir jalanan lalu lalu penggir jalanan penggir jalanan siyuan penggir jalanan penggir jalanan siyuan jalanan penggir 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 jalanan Yusong Tiam Yusong Tiam Yusong Tiam Yusong Tiam Fungset Fungset Masih ingat warna-warna Nggak ingin bunyi Fungset Fungset Anjang Anjang Tau cia Bojong Fungset 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 Lian 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 Kita bisa Bikin cerita Ini kita mau kemana Misalnya Mulai dari Kita mulai dari mana ya Misalnya Dari ini Oh dari rumah Dari rumah Kemudian mau kemana Misalnya Ke rutinitas pagi Misalnya ke kantor Habis ke kantor Ke sekolah Puter-puter ya Habis itu sekolah Terus pergi belanja Ada yang mau Jokba Bikin cerita Kau Kau Tung Yang Tung Kau selamat menikmati 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 dari sana oke selamat menikmati selamat menikmati dari anda bagaimana bukan bukan jalannya ini arti menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati jadi jadi hari ini kita akan menikmati tentang ini bagaimana caranya kita pergi ke kita pergi ke kita pergi ke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang berdoa selamat menikmati khas videonya terima kasih ini adalah berjalan kaki lah lalu yang kedua nomor dua ki ki ini ki ini bisa dipakai untuk naik atau menunggang Kalau kata menunggang Biasanya dipakai untuk apa Kuda Biasanya menunggang kuda Kuda itu apa tadi Menunggang kuda Kima Kima betul Kima Nah untuk sepeda Kita melihat bahwa Kita naik sepeda itu posisinya Seperti menunggang kuda Jadi berarti pakai Ki juga Ki Kio Ini sepeda Kio Ini kaki Kio Ini kendaraan Tadi kita mengatakan Comak ke ca Naik kendaraan apa Jadi ca Ini artinya Kendaraan Co Ini duduk Co Maka Duduk naik kendaraan apa Co Maka Kita mengatakan Ki Kio Kita akan Naik sepeda Ki Kio Kio Kita tahu bahwa Sepeda itu harus pakai Kaki Di Apa ya Kita bahasa Indonesia Mengayun Atau apa Mengengkol Pakai kaki Mendayukan Jadi pakai kaki So Kita bahasa Mandarin Kalau dulu itu Kita mengatakan Jau ta ce Tapi sekarang mereka Kebanyakan akan mengatakan Ziz sing ce Ziz sing ce Dulu Kio cha Itu istilah zaman dulu Tapi sekarang Semua orang mengatakan Ziz sing ce Nah Karena itu Di ayun pakai kaki Makanya Ada orang Mengatakan Tap 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 ini artinya Menginjak Kita lihat Di sadelnya Itu kan Di bawahnya Itu kan Ada tempatnya Kaki Untuk diinjak Makanya namanya Tap Tap Kio cha Ki Kio cha Itu naiknya Tap Itu lebih menunjuk Ke kakinya Oke Kio cha Nah Sepeda motor Sepeda motor Juga posisi Duduk kita Sama dengan Naik sepeda Dengan menunggang Kuda Makanya juga sama Pakai ki Tapi ini Tidak pakai tap Kalau Sepeda motor Tidak pakai tap Tapi pakai ki Ki Mo To Cha Mo To Cha Mo To Cha Ini sebelumnya Mo To Cha Ini dari motor Motor Nah Kita sudah pernah belajar Tentang duduk ya Apa Cho Oke Masih ingat enggak Puisi itu Pantun itu Hai 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 Betul Sekali Peter Masih ingat Hai 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 Cuma Sete Kuo Nye Icak Ngai Icak Nye Icak Anwa Han Kite Wauwakisin An Hao Ingatannya Bagus sekali Ini sudah belajar Beberapa Minggu yang lalu Masih ingat ya Hai 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 Cosa Kuo Nye Icak Nye Icak Apacut Mon Liu Icak Oh Anah Wemoy Yo Co Masih ingat ya Co Duduk Duduk Ini kalau untuk kendaraan Kita juga pakai Naik ya Naik mobil Misalnya Kita enggak ngomong Duduk mobil ya Kan Kita ngomong Naik mobil Oke Mobil itu Shicha Shicha Ini kata kerjanya ya Co Shicha Oke Nah Kalau naik kendaraan umum Kita boleh mengatakan Tap Cha Tap Cha Ya Tap Cha Bahasa Mandarinnya Ta Ce Hasil Ta Ce Ini ada dua cara ngomongnya ya Ini beda-beda memang Ya Tap Cha Tap Make Cha Naik kendaraan umum apa Tap Make Cha Oh Saya mau naik Taksi Taksi itu ada dua cara pengucapan Ada yang mengatakan Chut Chu Cha Ada yang mengatakan Chut Ch Cha Ya Jadi ada dua cara pengucapan Terserah Biasanya Di keluarga Anda Ngomongnya apa Boleh aja Dua-dua boleh Ya Chut Chu Atau Chut Z Chut Chu Cha Atau Chut Z Cha Ya Oke Di omong Kung Kung Cha itu nanti di halaman berikutnya Ya Kung Cha di halaman berikutnya Ini taksi dulu ya Kung Cha beda Kung Cha itu nanti di halaman dua Oke Ya Saya akan baca dulu Baca lagi satu kali Semua dengarkan Nanti kita akan baca bareng-bareng ya Hang Lu Hang Lu Ki Tap Kyo Kyo Ki Tap Kyo Cha Mota Cha Mota Cha Mota Cha He Cha 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 Tap Cha Tap Cha Chut Chu Cha Chut Chu Cha Atau Chut Z Cha Chut Z Cha Ya Ini delapan kata dulu Kita baca bareng-bareng ya Kita baca semua Ayo semua ikut membaca Supaya semua bisa ya Ayo Gak apa-apa Kita akan ramai-ramai membaca bareng ya Ayo Yang Yang Algum Yang นน Kee Kee Gee Tape Kee Tape Kee Kag 앞 lu Ti Gke Jah Yang Kat Kee selamat menikmati selamat menikmati kerja motor duduk naik mobil naik kendaraan umum taksi naik taksi naik taksi tap cutu ca ini ca nya gak usah di double ya ca nya gak usah di double tap cutu ca gitu ya kita langsung ngomong gitu oke masih ingat ya oke sepeda mobil naik sepeda jalan kaki sepeda motor naik mobil naik taksi naik taksi naik taksi naik taksi naik taksi itu apa? hanya taksi jalan kaki naik sepeda motor naik taksi ada pertanyaan sampai sini masih banyak ya oke ini ada becak memang di Surabaya masih ada sebagian tempat masih ada becak ya kemudian bus nah ini yang tadi dikatakan kungcai itu tadi ya kungcai itu bus ya bus yang besar kereta api truk kereta cepat pesawat terbang kapal speedboat ferry nah itu beberapa yang saya terkenalkan hari ini ya oke baca sam lun ca sam lun ca sam ini tiga lun ini roda ca ini kendaraan sam lun ca oke becak nah bus bus ini ada dua cara ngomongnya bisa pakai kungca bisa taipa ada yang ngomong taipa ada yang ngomong kungca ya terserah ini bahasa Mandarinnya juga seperti itu kungkungcico atau tapa ya mereka juga menyebutkan dua macam ini tapi kita bahasa hakka jarang sekali menyebutkan secara lengkap kungkyunghi ca jarang ya kita langsung ajak kungca ya ini langsung taipa ini adalah bus ya nah kereta api fo ca fo ca fo ini api ca ini kendaraan jadi kereta api fo ca saya sengaja melanjutkan ini dengan trk karena bunyinya sama ini fo ca fo ca ini trk atau kendaraan untuk muat barang gitu ya itu fo ca ini fo ca bedakan ya jangan kita naik fo ca ke Jakarta ya dari Surabaya naik fo ca enggak saya naik fo ca naik kereta api bukan naik trk saya ke Jakarta ya fo ca fo ca ini intonasinya lain ya tonnya beda oke bedakan ini nah Indonesia masih baru mau belajar untuk punya kereta cepat ya tapi di Conggok itu kereta cepat sudah banyak sekali ya nah kereta cepat namanya Kau Tiet Kau Tiet Kau Tiet mungkin perlu saya jelaskan di sini di Conggok itu ada dua macam kereta cepat yang sana satu namanya tungca tungca tungce saya cunggu yu liang cunggu yu liang cunggu itu ada dua yang satu namanya tungce atau tungca bahasa hakanya tungca yang satu namanya Kau Tiet nah Kau Tiet ini lebih cepat daripada tungca tapi mereka ini dua-dua beroperasional di di Conggok dua-dua masih eksis sampai sekarang ya enggak dihapus yang namanya tungca itu tidak dihapus tetap ada tetapi bareng dengan itu juga ada Kau Tiet Kau Tiet ini speednya lebih cepat biasanya kalau Kau Tiet ini kecepatannya di atas 300 km per jam tapi kalau tungca itu di bawah 300 km per jam itu kecepatannya kalah tungca itu lebih pelan daripada Kau Tiet Kau Tiet ini lebih cepat semoga Surabaya Jakarta bisa segera punya Kau Tiet supaya kita transportasi bisa maju oke semoga Kau Tiet lalu pesawat terbang kita pernah belajar yang lalu juga sebetulnya Viki masih ingat bandara atau apa yang lalu kita sudah belajar Viki Chong Viki Chong betul sekali Viki Chong nah Viki ini pesawat terbangnya bandaranya namanya Viki Chong oke kapal atau perahu kita mengatakan Son 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 ya Choson ya naik kapal Choson oke Speedboat Speedboat ini juga yang cepat pakai motor itu ya biasanya yang cepat namanya Khoi Tiang Khoi Tiang Khoi Tiang Khoi Tiang ya naik Speedboat apa jadinya Choson Khoi Tiang Chokwai Tiang Chokwai Tiang ya Chokwai Tiang naik kapal Choson Choson naik pesawat Chofiki naik kereta api Chofo Cha Chofo Cha atau Chofo Cha Chofo Cha Chofo Cha hati-hati ya karena Chofo Cha dan Chofo Cha ini harus beda oke Choson ya oke tadi Son Khoi Tiang ini Speedboat lalu ada Ferry nah Ferry ini Tulun Tulun Ferry ini yang biasanya menyebrang apa kapal penyebrangan misalnya dari Banyuwangi mau ke Bali kalau misalnya kita naik mobil sendiri itu namanya Tulun Tulun ini Ferry ya ya oke Choson akan bacakan satu kali lagi semua dengarkan nanti kita baca lagi bareng-bareng ya Samblun Cha Samblun Cha Kung Cha Kung Cha Tai Ba Tai Ba Foh Cha Foh Cha Foh Cha Foh Cha Kau Tiang Kau Tiang Fih Ki Fih Ki Son Son Khoi Tiang Khoi Tiang Tulun Tulun ya jelas ya ayo kita baca bareng-bareng Eja Samblun Cha Samblun Cha Samblun Cha Samblun Cha Khoi Tiang Bung Cha Bung Cha Bung Cha Bung Cha Tai Ba Tai Ba Tai Ba Tai Ba Kretak Api Foh Cha Kretak Api 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 Fikki 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 Son 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 Waitiang Waitiang Tulun 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 Oke, sekali lagi ya Semua mulai diingat-ingat Beca Samlunca Samlunca Bus Pungcang Atal Saipa Kereta api Pocah Pocah, betul Truk Pocah Kereta cepat Pesawat terbang Fiki Kapal Speedboat Khoi Tiang Ferry Turun Betul Kereta api Kereta cepat Kau Tiet Kau Tiet Kau Tiet Kapal Son Oke, ferry Pulun Bus Kungcah umbs Pecah Sand Jalan kaki Cepeda Kalu Okey, naik sepeda Kikyokchang Kikyokchang Kikyokhchang Kikyokchang Naik mobil Kukyokchang Kikyokchang Kikyokchang Naik taksi Kukyokchang Cukyukchang Cucu ca, betul Naik becak Cosam lun ca Cosam lun ca, betul Oke Naik kereta api Cofo ca Cofo ca, oke betul Naik pesawat terbang Cofiki Naik speedboat Cofo Khoi tiang Khoi tiang Oke Naik pes Cofo ca Cofo ca Cofo taipa Baik, sekarang ya Kita tadi sudah belajar Tab ca Kita pakai tab Jadi seperti Pes Ya, kung ca Itu kita juga boleh mengatakan Tab kung ca Ya, tab kung ca Tapi jarang sekali Memang jarang sekali orang mengatakan Tab fo ca Biasanya Cofo ca Cofo ca Cofo ca Ya, walaupun ada Pernah ada sebagian orang mengatakan Boleh pakai tab juga sih Ya, untuk 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 Viki Ya, untuk Tab Viki Tab son Tab son Ini karena apa? Semua ini kan kendaraan umum Ya kan? Seperti base Kereta api Lalu kereta cepat Pesawat terbang Kapal Speedboat Ferry Ini semua adalah kendaraan umum Ya Jadi banyak orang juga mengatakan Boleh pakai tab Kalau mau Ya Tapi pakai col juga Enggak salah Enggak masalah Oke Bisa lanjut ya Nah, sekarang adalah kata satuannya Bahasa Mandarin sama dengan bahasa Haka Itu ada kata satuan untuk benda-benda Masih ingat dengan kata satuan yang buah-buahan itu? Ya, masih ingat? Di Jau Isien Jau Isien Betul Satu Satu pisang Pisang pakai apa? I jau 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 Ya kan I kwai Isien Betul gak? Kita sudah belajar kata satuan untuk buah-buahan Banyak sekali Nah, untuk kendaraan ini ada lima Ya, yang saya kenalkan hari ini Leong Leong ini untuk mobil Untuk becak Untuk sepeda Sepeda motor Itu bisa pakai ilion Sebuah mobil Yit leong Hi cha Yit leong Hi cha Satu buah becak Satu buah becak Yit leong Samlun Samlun Yit leong Samlun Betul Sebuah sepeda Yit leong Kyo 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 Betul Jadi leong Ini satuan Untuk mobil Becak Sepeda Sepeda motor Blah-blah-blah Misalnya bus Kita juga pakai ilion Jadi mobil itu Kita bisa pakai ilion Semua Nah, untuk pesawat terbang Kita pakai ika Ika Pesawat terbang itu apa tadi Viki Sebuah pesawat terbang Ika Viki Ada dua pesawat terbang datang loh Nomornya gimana Liongka Viki Liongka Viki Ada dua pesawat terbang Yang sudah hampir tiba Ini kelihatan di atas Sudah kelihatan mereka mulai mendekat Liongka Viki Viki Di Viki Kita juga bisa melihat Wah Yuliongka Viki Ada dua pesawat terbang di sana Jadi Viki Pakai K Kereta api Kita mengatakan Liet Liet Ya Yit Liet Apa kereta api tadi? Voh Cha Voh Yit Liet Voh Cha Yit Liet Voh Cha Oke Nah, kalau kapal Kita mengatakan Tiao Masih ingat ya Tiao itu pakai apa saja sih? Kita sudah belajar banyak Tiao 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 pakai apa lagi? Tiao Kion Kion Betul Cong Tung Tzufu Betul Ini Tiao Lientai Tiao Lientai An An Kita Sabu Sabu Ayo Tiao Tia Tiao 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 T пал Tiao Ini kelihatannya Ada Belajar Ga Go Go Got Tiao Masih ingat ya Tiao itu dipakai untuk benda yang bagaimana? Congcong Congcong Betul Yang panjang Nah kapal pakai tiao I tiao Apa kapal itu apa tadi? I tiao son Betul I tiao son I tiao son Oke itu untuk kapal ya I tiao son Pan Pan ini bukan satuan untuk bendanya Pan ini tidak dipakai untuk bendanya sebetulnya Ini adalah rute atau keberangkatan Misalnya dari Surabaya ke Jakarta ke mana gitu ya Misalnya ada pesawat terbang itu satu hari bisa bolak-balik beberapa kali Itu berapa kali penerbangan Kereta api juga sama Kapal juga sama Misalnya kereta api atau bus Itu satu hari bisa beberapa kali keberangkatan Nah itu kita pakai ipan Minyit ya setiap hari Minyit Yuk kita pan Minyit yuk pan Ada lima keberangkatan Pakai pan Misalnya ada kereta api yang datang pergi Surabaya Madiun atau Surabaya Kediri gitu ya Kita pakai pan Oke Ini bisa dipakai Oke Saya bacakan satu kali lagi Lalu semua ikut ya Liyong Ka Liyat Tiao Pan Gampang ya Cuma lima kok Hanya lima aja Ayo ikut baca gampang ini bacaannya Liyong Liyong Ka Liyat Dia Liyat Kiao Kiao Pan Pantang Sebuah mobil Liyat 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 Betul Dua becak Tiga sepeda Empat sepeda motor Pesawat, oke Satu pesawat terbang Ika, Vicky, betul Dua kereta api Tiga kapal Tiga sepeda motor Empat sepeda motor Lima feri Betul sekali Oke itu beberapa Saya harapkan semua ingat ya Oke ayo kita refresh sebentar Terima kasih Coba ada siapa yang mau menyebutkan Satu kalimat dengan kima Siapa? Manjin kima Anak saya naik kuda Menunggang kuda Anak saya suka naik kuda Ayo tambah suka Gimana ngomongnya? Saya Anjungi kima Oke Oke Eh Yang kita mau Kita mamak yang set Jungset 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 Pak set ke sam Pak set ke sam Oke Celana panjang Lamset ke Cong fu Lamset ke Cong fu Oke Kyo hong yuma kya? Hai Cok hai Betul Nah ini deh Mawe Tai mawe Tai mawe Betul Bukan cok mawe ya Kita sudah belajar tentang pakaian Me cok mawe ya Tai mawe Cok sam Cok sam Betul sekali Cok sam Tai mawe Cok hai Oke Tiga Kijok cha Kijok cha Manjin kijok cha Kay apa Kijok cha Saya ajau Saya lai Kijok cha Tiga Tiga Qijok cha Tiga Tai mawe Tai mawe Tiga mawe Nai ke Kijok cha Kijok cha Gok gyak Hanhe He Mi Tiga mawe Ti ke Angki Jog kha Bang Mautok cha Gok Oke All right Nikon Wow Semma Saint Luk All Terima kasih telah menonton 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 Semua pakai Terima kasih telah menonton 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 Ini yang ditarik Biasanya itu di Beijing Kita temunya di Beijing Biasanya banyak Ini biasanya boleh-boleh suka Kalau ini apa ya Nyuca Nyuca betul sekali Karena ditarik oleh binatang Kita sudah belajar beberapa binatang kan ya Oke ini adalah Nyu Makanya ini namanya Nyuca Kalau ini Maca 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 Ini adalah dokar Kalau ini kita ngomong dokar Kalau ini cikar Kalau di Jawa Timur Saya nggak tahu di lain tempat apakah sama ngomongnya ya Oke Samlunca Nyinlica Nyuca Maca Oke Kita sudah belajar banyak sekali Kendaraan-kendaraan ya Hari ini Kita sudah belajar banyak ya Masih ingat refresh sebentar Naik sepeda Hikyok ca Hikyok ca Betul Naik taksi Tapsu 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 Betul Naik bus Kung ca Kung ca Kung ca Naik bus Kung ca Naik kereta api Tsofo Naik kapal Toson Toson Betul Toson Toson Oke Ya Itu beberapa kendaraan yang sangat Hari ini saya akan ceritakan cukup banyak tentang grammar ya Tentang tata bahasa-bahasa hakka dan bahasa mandarin sama ya Iyong keha Yojif Jising Atau yojif Ini adalah grammarnya Oke yang pertama Saya jalan kaki Bahasa mandarinnya seperti susunan seperti ini ya Subyek ada kata kerjanya atau predikatnya Lalu ada obyeknya ya Wojoulu Bahasa mandarinnya Nah kita bahasa hakka akan mengatakan Ngai Apa Jalan kaki Hanglu Hanglu Oke Ngai hanglu Nah Yang kedua Sama dengan itu Subyek kata kerja obyek Saya pergi ke sekolah Hakkanya apa Ngaihi hotong Ngaihi hotong Oke Ini ada dua kalimat Ngai hanglu Ngaihi hotong Betul Nah sekarang Kalau dua kalimat ini Dengan subyek yang sama Bagaimana kalau kita gabungkan jadi satu kalimat Ngaihanglu Ngaihanglu hi hotong Ngaihanglu hi hotong Ngaihanglu hi hotong Sambung langsung Ngaihanglu hi hotong Oke Betul sekali Ngaihanglu hi hotong Saya berjalan kaki Saya berjalan kaki pergi ke sekolah Ini adalah grammar yang perfect 100 ya Ya pak fun Nah sekarang Bolehkah kita mengatakan Ngaihi hotong Hanglu Boleh 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 gak Boleh Boleh ya 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 kamu itu ditanya oke semua setuju oke saya akan ceritakan sedikit disini ya kita harus membedakan dengan ini ada dua pengertian kita harus ingat bahwa bahasa Mandarin atau bahasa Hakka itu sama semua bersifat kronologis kronologis artinya apa sih kronologis itu kronologis artinya adalah berjalan sesuai dengan waktu jadi mana yang dulu naik ke Sien, naik ke Ho yang mana yang terlaksana dulu itu yang diucapkan terlebih dahulu naik ke Sien Faseng Women Yau Sien Suo naik ke yang mana yang dilaksanakan dulu itu yang diucapkan dulu kronologis namanya itu cara berpikirnya orang makanya bahasa Mandarin dengan bahasa Hakka sama disini saya akan berpikirnya orang saya akan berpikirnya orang saya akan berpikirnya orang saya akan berpikirnya orang dengan ini adalah dua pengertian yang berbeda ini adalah kebiasaan kita ngomong kadang-kadang bisa oh ya karena karena ini ucapan conversation jadi oke gitu ya mo syongkon ya gak apa-apa gitu ya kita mengatakan apa ya pokoknya nitong wotong juga asal kita sama-sama ngerti sudah lah gitu ya itu kalau secara lisan secara percakapan oke no problem tetapi pada waktu kita serius berbicara tentang tata bahasa kita harus membedakan keduanya ini ya wotong lu qi xie xiao artinya saya berjalan kaki colu 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 untuk pergi kemana satu tujuan pergi ke xie xiao sampai di xie xiao stop selesai proses coulunya ini selesai artinya apa sampai di sekolah dia langsung masuk kelas dan dia belajar oke ini adalah wotong lu qi xie xiao kalau ini wotong lu qi xie xiao jolu saya pergi sekolah lalu saya sampai di sekolah ini tujuannya untuk jalan kaki karena apa mungkin kalau saya pergi ke sekolah pergi ke sekolah mungkin saya gak tahu naik apa disini gak disebutkan disini tidak disebutkan mungkin naik mobil mungkin naik sepeda tapi sampai di sekolah tujuannya itu untuk jalan kaki mungkin contoh ini tidak terlalu apa ya tidak terlalu jelas ya tidak terlalu jelas misalkan gini contohnya saya naik pesawat saya ke Jakarta dan saya nak pesawat terbang 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 saya nak pesawat terbang 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 Jadi saya naik pesawat terbang sampai ke Jakarta Sampai di Jakarta mungkin saya ke rumah teman, rumah famili Tapi kalau saya pasang coviki Itu artinya saya mungkin naik kereta api Sampai dipasang naik soviki Pergi mana mungkin ke Singapur, mungkin ke Hongkong, mungkin ke Malaysia atau ke mana Jadi prosesnya tidak sama Ingat bahasa Mandarin dan bahasa Hakka secara grammar, secara tata bahasa Selalu kronologis Apa yang sudah kita lakukan kita bicarakan dulu Jadi ini nanti ada perbedaan arti di situ Kronologisnya yang akan berbeda Ini bedanya antara kalimat tadi Kemudian kalau grammar yang kedua adalah sama Saya jalan kaki pergi ke sekolah tetapi disini diselipkan lokasi awal Saya berangkat dari rumah Nah ini juga lihat kronologis kan Dari rumah saya, saya berjalan kaki pergi ke sekolah Urut-urutannya sangat jelas Saya dari rumah ini kaki pergi ke sekolah Bukan dibalik Harus berangkat dari rumah dulu Jadi stepnya seperti itu Saya berangkat dari rumah, saya jalan kaki pergi ke sekolah Destinasinya disitu, tujuannya disitu Jelas ya? Kalau gitu ngai chung wukha Ngai chung wukha hanglu Ngai chung wukha hanglu Ngai chung wukha hanglu Betul Khi nai Khi hok hong Khi hok hong Kho a Ngai chung ngai wukha hanglu Kho a Boleh ya? Ngai chung ngai wukha hanglu Kho a Oke Coba Saya dari sekolah naik taksi pergi ke mal Ngai chung wukha hanglu Ngai chung hok chung Ngai chung chung Ngai chung hong Ngai chung hong Ngai chung hong Gitu ya urut-urutannya ya Dari mana Lalu naik apa Lalu pergi kemana Ini grammar yang berikutnya Oke, next Saya dari rumah jalan kaki pergi ke sekolah Saya tambahkan keterangan waktu di sini Keterangan waktu harus diletakkan setelah subjek Setelah subjek, ada keterangan waktu Baru lokasi awal Di sini saya memberikan keterangan waktunya adalah setiap hari Jadi setiap hari saya itu dari rumah Nah, minyit ini setiap hari ini Boleh diletakkan di depannya Jadi bisa di sebelum atau sesudah subjek Terserah, boleh Minyit, ini ada sedikit perbedaannya apa Kalau keterangan waktunya mau diletakkan sebelum subjek Dan sesudah subjek Itu ada penekanan yang berbeda Kalau keterangan waktu ini Kita taruh di depan sebelum subjek Artinya di situ dia ada penekanan Dia didahulukan, ditekankan Tiap hari loh Saya ini pergi ke sekolah naik taksi Saya jalan kaki Dia mau menekankan betapa capeknya Minyit itu ayo Mei tiang itu ya jauh lu Heng leh Dia mau menekankan minyitnya Tapi kalau biasa-biasa aja Dia akan diletakkan setelah subjek Sesudah wo Setelah ngai Ngai minyit Jung wukha Hang lu Hi hotong Ini kalimat yang netral sekali Biasa Ngai minyit Jung ngai wukha Hang lu Hi hotong Oke Nah Coba kita latihan sedikit ya Latihan sedikit sebelum closing Ini sudah Ini ada stepnya Saya jalan kaki pergi ke sekolah Ini kalimat yang sederhana Ayo kita kembangkan kalimat-kalimat ini Hang lu ini bisa diganti dengan Terserah Ada siapa yang mau coba Pergi kemana Coba bikin kalimat seperti ini Contohnya Kan yin ayo ciasa no Ngai coviki Si ngoy kwek Ngai coviki Si ngoy kwek Ngai coviki Si ngoy kwek Hai Ngai coviki 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 Terima kasih telah menonton 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 Assignment Rumah saya Saya setiap Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Semangat Saya akan menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak...